Assalamualaikum Kali ini Dapur Rasika Bikin ide jualan yang Praktis, simple Bikinnya mudah, rasanya Juga enak banget Yaitu pisang goreng sandwich Yang penasaran gimana aku Bikinnya, tonton turvide Sampai selesai ya Dan jangan lupa klik tombol subscribe Supaya tidak ketinggalan dengan Video-video kami Yang pertama Disini aku masukkan Ini ada 100 gram tepung trigo protein Sedang aku pakai merek segitiga biru 20 gram tepung maizena 30 gram gula pasir 1.4 sendok teh pasta vanila Setengah sendok teh garam Ini aku adu dulu Semuanya jadi satu Sampai tercampur rata Kemudian disini aku masukkan Ini ada 190 sampai 200 ml air Ini aku masukkan Secara bertahap dulu ya Aku masukkan sedikit demi sedikit Sambil aku aduk-aduk Seperti ini Ini aku masukkan lagi Kemudian ini aku aduk lagi Kita masukkan sampai adonannya ini Pas ya Jadi jangan dimasukkan semuanya dulu Kita masukkan sedikit demi sedikit Ini aku masukkan Ini aku masukkan lagi Airnya Oke seperti ini Ini sudah cukup ya Kengentalannya yang kita butuhkan Seperti ini Kemudian disini aku sudah siapkan Ini ada pisang kepok Yang sudah aku buang kulitnya Kemudian ini aku sudah siapkan tepung panir Lalu ini aku adonan penjelupnya Ini untuk pisahnya aku masukkan ke adonan penjelup tadi Kemudian ini aku Kulingkan dan aku tiriskan dulu sebentar Kemudian kita baluri ke tepung panir ya Kita balurkan saja semuanya seperti ini Ini aku sisikan dulu Kemudian ini aku masukkan lagi pisangnya ke bahan penjelup Lalu ini aku tiriskan dulu sebentar Kemudian ini aku gulingkan ke tepung panir ya Oke dan ini yang sudah semuanya Aku gulingkan Lalu ini aku ambil satu dulu pisangnya Kemudian ini aku mau belah ya Tapi kita belah jangan sampai putus ya teman-teman ya Cukup setengah saja Oke seperti ini Kemudian ini ada bahan penjelup tadi Aku oleskan saja di tengah-tengahnya Seperti ini Kita oleskan saja secukupnya Kemudian ini aku gulingkan lagi ke tepung panir ya Untuk belahnya ini Oke dan hasilnya seperti ini Dan ini sudah siap untuk aku goreng ya teman-teman ya Disini aku sudah siapkan minyaknya Sudah panaskan minyaknya dulu Kalau sudah panas kemudian pisangnya ini Pisang sandwichnya aku masukkan saja disini Kemudian kita goreng dengan api sedang saja ya Sampai satu sisinya ini matang Setelah satu sisi matang Ini bisa aku balik seperti ini Dan kita goreng sampai semuanya ini matang keemasan ya Ini sudah warnanya kuning keemasan Ini sudah matang yang teman-teman ya Dan ini bisa aku angkat Dan ini yang sudah aku goreng semuanya Kemudian ini aku mau beri susu kental manis Tengah-tengah yang sini aku beli saja Susu kental manis seperti ini Kemudian ini aku taburi dengan keju parut Lalu ini aku taburi dengan coklat batang yang sudah aku parut ya Boleh diganti dengan misis Kalau ini aku pakai coklat DCC atau coklat batang yang sudah aku parut Oke hasilnya seperti ini ya teman-teman ya Wow ini ya benar-benar mantep banget Ini rasanya juga enak Aku mau cobain dulu ya ini ya Bismillah Hmm benar-benar enak banget ya Perpaduan antara pisang Keju dan coklatnya ini benar-benar pas banget Gimana teman-teman mudah banget kan bikinnya Ini bisa jadi ide jualan yang mudah banget bikinnya Selamat mencoba Alhamdulillah jazakumullah khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh